dikupas tapi kalau 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 yang apa namanya kalau yang yang hani itu ada ada yang dikupuk dulu pakai keselek atau pakai bagor dikupuk dulu satu hari satu sampai dua hari setelah di petek baru di apa namanya baru dikupas itu nanti juga langsung dijemur nggak pakai dijemur dulu enggak 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 kalau yang hani enggak jadi dikupas iya lalu hasil di jemur nanti juga ada yang semuas nanti langsung ini langsung dikupas langsung dijemur itu juga di jemur enggak kalau bukan yang dicuci kalau kalau full wash itu nanti juga ada dua 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 cara ada yang lebih seperti ini masuk di apa namanya di dikupas tersebut dirambang dirambang pun bisa-bisa dari awal dari anu-anu dari awal juga bisa dari awal yang ngambang dan disinggirkan yang yang dipakai yang didalam yang sama juga yang kalau yang belinya yang full wash itu nanti setelah selain dikupas dirambang lagi di apa namanya dirambang yang didalam didemkan dulu di di apa namanya dikom direndang ada yang sampai delapan sampai 32 32 jam tergantung nanti apa inginnya seberapa fermentasi yang yang mau diharapkan dari itu ada juga yang kalau yang terliwas ada juga yang di diapis itu itu dibesihkan apa namanya rendirnya masih ditiriskan jemur cuma cuma proses paling cepat untuk penjemurannya itu memakai-pakai full wash atau semi wash karena kulit rendirnya udah udah tidak ada lebih 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 cepat untuk tapi dilengkap pakai kulitnya ini ya jadi pakai kulitnya nggak apa-apa nanti habis kalau yang eh kalau yang aku juga sebenarnya nggak masalah dilengkapi kalau memang tidak tidak apa takut kalau terjadi ini katakan kopi-kopi yang kokong kalau ini kopi apapun kalau masih posisi aku belum belum terlalu apa-apa cuman eh belajar banyak tentang komedan-komendan kasi-komendan kalau rebusat itu pengaruh nggak cara tadi eh semuanya pengaruh nanti semuanya pengaruh cuma kalau yang rebusat tidak terlalu apa-apa namanya tidak terlalu eh beda banget kalau tidak baru kalau karakternya tidak terlalu keluar karena emang yang kalau rebusat tingkat kafeinnya lebih 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 tinggi daripada Arabica jadi eh untuk rasanya lebih didominan untuk rasa yang baik-baiknya gitu kalau Arabica Arabica jalan lebih lebih rendah untuk tingkat kafeinnya setel 1,8 nah yang banyak disukai yang mana teman-teman yang harganya paling mahal itu yang apa yang mana Biga bukan yang full wash yang paling-paling paling mahal natural karena natural sendiri emang prosesnya kenapa dia lebih mahal karena maksudnya dia lebih rumit ketika-ketika dia penjemuran apa namanya penjemuran juga lebih lama karena dia masih menggunakan kulitnya ini kulit apa namanya kulit jari-nya masih masih berjemur jadi kalau yang istilahnya yang full wash itu sekitar seminggu dua minggu kering kalau yang natural itu bisa sampai sebulan lebih tapi kan belum dipilih iya kalau yang nanti ada-ada-ada dua yang langsung seperti ini langsung dimakan dia tonal diusahakan untuk petik merah itu pun nanti ketika nanti penjemurannya pun harus dibulak-balik-balik nanti kalau yang merah pasti enggak ada yang kopong ada juga enggak karena kopongnya banyak-banyak hal karena mungkin dia tidak sempurna untuk pembuahannya bisa juga karena usul hal-hal dalam dalam tanahnya yang tidak yang berpengaruh di jari-jari cuman kalau lebih kalau merah dia meminimalis untuk apa namanya untuk kopongnya dan perasaannya lebih 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 bagus lebih terjaga daripada yang yang hijau yang jadi pasti dia rasanya nanti keluar ketika dia udah-udah jadi kering keluar ketah-ketah ada rasa-rasa ketah itu atau enggak minimal nanti dia rasa pahitnya pahit-pahit ketahnya juga masih keluar selain itu kalau kita pengen bikin kaskara ini dikulitin dulu berarti ya kalau kaskara itu dari kulitnya ini ini sama kalau kaskara yang paling-paling gampang itu nanti mudahnya pakai pakai semifat atau full wash jadi habis dirambang nanti yang yang apa namanya yang jelek yang hijau-jiri sudah disingkirkan terus nanti dikupas 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 di dirambang lagi dan aku laku sih tak bersihkan apa namanya tak cuci lagi untuk kulitnya baru di jemur itu juga juga harus di di apa namanya di tempat kayak parah-parah tempah apa itu pun tidak berlapis-lapisnya tidak terlalu banyak mungkin bisa satu lapis jadi itu nanti bisa dibolek-balik-balik tidak tidak timbul apa namanya timbul jamur nah